Toni Kroos, tak boleh dipandang sebelah mata, otak lini tengah Real Madrid ini begitu perkasa dan konsisten, akurasi umpannya di atas 90% selama 7 musim. Toni Kroos sudah bermain selama 7 musim di Real Madrid, sejak tahun 2014 kalah direkrut dari Bayern München, pemain asal Jerman itu langsung mengisi skuad utama Madrid, sampai sekarang tidak tergantikan. Toni Kroos sudah mengemas 339 penampilan di seluruh kompetisi, 35 gol dan 83 asis dicatatkannya. Kroos pun turut mempersembahkan 14 titel juara untuk Los Blancos, termasuk 2 kali juara Liga Spanyol dan 3 kali juara Liga Champions. Toni Kroos kini sudah berusia 32 tahun, namun dirinya masih tetap jadi pilihan utama untuk mengisi lini tengah Real Madrid. Kroos baru-baru ini membuat statistik yang gila di Liga Spanyol, selama 7 musim berturut-turut, akurasi umpannya ada di atas angka 90%, tepatnya di angka 93,1%. Tidak ada pemain lain yang menyamakan angka tersebut, Toni Kroos begitu lihai dalam memberi umpan, walau tak melulu soal asis, umpan-umpan matangnya ke kotak penalti lawan begitu berbahaya. Prestasi tersebut menjadi bukti bahwa Kroos adalah seorang maestro, tak sedikit pemain-pemain top dunia memujinya. Toni Kroos adalah pemain yang sangat cerdas dan tenang. Ketika situasi berjalan buruk, dia berani untuk membuat keputusan tepat. Ujar ex-pelatih Barcelona dan kini manajer Manchester City Guardiola. Kroos adalah mesinnya Real Madrid. Ujar ex-pemain yang kini menjadi pelatih Barcelona Xavi. Kroos adalah mesinnya Real Madrid. 1-0, Vinicius Junior, 23 minutes played, against the run of play, but it's quite brilliant. We just saw Kone, who Bruno has already told us is poised to come on. Toni Kroos puts the ball into the air, there's a chance here for Belliam, and he's scored. Real Madrid take the lead, Belliam makes it three goals in two games. What a start to his Real Madrid career. Toni Kroos with a deliver. Brahim, Kroos, Brahim, lovely move. And the opening goal, Brahim Diaf. As Real Madrid cut open the Granada defence, they made it look easy. Inside to Marcelo, now Kroos put a space for the German. Drive, one in. What a shot. What a goal. Lahir di Gracewell, pada tanggal 4 Januari 1990, ia memiliki adik laki-laki bernama Felix Kroos, yang juga seorang pesepak bola profesional. Ayahnya Roland, bekerja sebagai pelatih muda untuk Hansa Rostock. Selama masa mudanya, ia adalah seorang siswa biasa-biasa saja, dan menghabiskan banyak waktu berlatih sepak bola. Namun, ia berperilaku baik di kelas, dan sangat disukai di antara teman-temannya di sekolah. Kroos pertama kali bermain untuk klub lokal Graves Wilders. Kemudian ditransfer ke tim junior Hansa Rostock. Kroos pindah ke tim muda Bayern Munich pada tahun 2006. Pada usia 17 tahun, Kroos dipromosikan ke tim senior Bayern. Dia membuat awalnya menakjubkan untuk karirnya di Bundesliga, melakukan debutnya untuk Bayern pada 26 September 2007. Dengan kekalahan 5-0 dari energi Kodbus, dan dua kali membantu gol Miroslav Klose dalam waktu 18 menit setelah penampilannya sebagai pemain pengganti. Pada saat debutnya, Kroos adalah pemain termuda yang pernah mewakili Bayern dalam pertandingan profesional pada usia 17 tahun 265 hari, sebuah rekor sejak dipecahkan oleh David Alaba pada tahun 2010. Kroos mengakhiri musim pertamanya dengan 20 penampilan untuk Bayern, termasuk 6 kali menjadi starter. Dia juga menjaringkan 3 gol dalam 12 penampilan untuk Bayern Munich 2 di Regional Liga Sud. Pada tanggal 31 Januari 2009, Bayern mengizinkan Kroos bergabung dengan Bayern Leverkusen dengan status pinjaman selama 18 bulan untuk mendapatkan pengalaman tim utama. Ia memulai Bundesliga pertamanya untuk Leverkusen, membantu gol tim saat bermain imbang 1-1 dengan Wender Bremen. Kroos membuat 13 penampilan untuk Leverkusen di semua kompetisi, mencetak 1 gol. Kroos membuktikan dirinya sebagai pemain reguler di tim Leverkusen pada 2009-2010, tampil di semua kecuali 1 pertandingan Bundesliga Bayern. membuatnya mendapatkan penghargaan pemain terbaik bulan ini. Berturut-turut dari Kitsker untuk bulan Desember 2009 dan Januari 2010. Dia mengakhiri musim dengan 9 gol dan 12 asis dari 33 pertandingan. Debut Kroos bersama tim Nas Jerman terjadi pada Maret 2010 silam, tepatnya tanggal 3 Maret 2010. Ketika itu, Jerman menghadapi Argentina dalam sebuah laga persahabatan yang dihelat di Allianz Arena. Sayang, dalam laga yang disaksikan oleh kurang lebih 65.000 penonton itu, Kroos gagal membawa Jerman kepada kemenangan. Jerman tahluk dari Argentina dengan skor 0-1 saat itu, lewat gol tunggal yang dicetak oleh Gonzalo Higuain. Selama membela Jerman, total Kroos mencatatkan 17 gol dari 106 penampilan di semua ajang. Kemudian pada Piala Dunia 2014, Kroos kembali masuk skuad Jerman untuk ajang tersebut. Di ajang ini, Kroos jadi motor Jerman di lini tengah. Ia bahkan menyumbang 2 gol buat Jerman di laga semifinal melawan Brazil. Puncaknya, Kroos mampu membawa Jerman menjuarai ajang tersebut. Selepas mengantarkan Jerman juara dunia 2014, Kroos belum lagi membawa Jerman juara di ajang bergensi lainnya. Di Piala Eropa 2016, Jerman tumbang oleh Perancis di babak semifinal. Di Piala Dunia 2018, Jerman bahkan tidak lolos babak grup. Pada musim panas 2010, setelah masa pinjamannya di Bayer Leverkusen berakhir, Kroos kembali ke Bayer Munchen. Ketika ditanya tentang peluang tim pertamanya bersama Bayer, runner-up Liga Champions musim sebelumnya, Kroos menyatakan, Saya ingin bermain sesering mungkin. Pada tanggal 29 Oktober 2010, ia mencetak gol Liga pertamanya untuk klub, dalam kemenangan 4-1 untuk Bavarians melawan SG Freisburg. Selama musim 2010-2011, Kroos menjadi starter reguler untuk Bayer di Bundesliga, DFB Pokal, dan Liga Champions. Ia mengakhiri musim dengan 37 penampilan di semua kompetisi. Selama 2011-2012, di bawah Jupp Heykes, mantan pelatihnya di Leverkusen, Kroos membuktikan dirinya sebagai pemain pilihan pertama dari Bayer, membentuk kemitraan lini tengah yang kuat dengan rekan tim nasional Bastian Sichuan Steger. Dia memainkan 51 pertandingan di semua kompetisi sepanjang musim, termasuk Final Liga Champions UEFA 2012, di mana Bayer dikalahkan melalui adu penalti oleh Chelsea di Allianz Arena. Setelah mengalami cedera di leg pertama perempat Final Liga Champions, melawan Juventus, tidak bisa bermain di sisa musim ini, melewatkan kesuksesan Bayer di Final Liga Champions UEFA 2013, Final DFB Pokal 2013, dan Final Liga Champions UEFA 2013, tujuh pertandingan terakhir musim Bundesliga. Kroos kembali bugar pada awal musim 2013-2014, dan bermain di Piala Super Jerman dan Piala Super UEFA. Dia memulai dua pertandingan untuk Bayer di Piala Dunia Antarklub FIFA 2013. Pada 19 Februari 2014, Kroos mencetak gol keduanya musim ini, dalam kemenangan 2-0 di Liga Champions melawan Arsenal. Pada tanggal 25 Maret, ia mencetak gol dalam kemenangan 3-1 atas Hertha BSC, saat Bayer dipastikan sebagai juara Bundesliga. Sebelum bergabung ke Real Madrid, Pep Guardiola berusaha meyakinkan Dewan Bayer untuk memperbaharui kontraknya dengan segala cara. Tapi, mereka tidak mau menerima tuntutan gaji kros yang tinggi, setelah mengangkat Piala Dunia, sudah dianggap sebagai salah satu geladang terbaik di dunia pada usia 24 tahun. Kroos juga memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Manchester United, setelah menyetujui persyaratan dengan David Moyes. Namun, setelah Moyes dipecat dan Lois van Gaal menggantikannya, manajer asal Belanda itu memutuskan untuk tidak merekrut Kroos. Sekitar waktu Piala Dunia 2014, dia menerima telepon dari Carlo Ancelotti. Pada 17 Juli 2014, klub La Liga Spanyol Real Madrid mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk transfer Tony Kroos, menandatangani kontrak 6 tahun dengan biaya yang tidak diungkapkan. Pers melaporkan bahwa Kroos berharga antara 24 juta euro sampai 30 juta euro. Pada presentasinya di depan 8.000 pendukungnya, ia menyatakan bagaimana Real Madrid adalah klub terbesar di dunia dan lebih unggul dari Bayer. Sejak mendarat di Santiago Bernabeu, Kroos selalu menjadi pemain kunci bagi semua pelatih yang telah menangani Real Madrid selama sembilan musim. Sejauh ini, dia telah mengenakan seragam putih. Tak heran, karena dia telah memenangkan segalanya. Dia bermain dalam pertandingan debutnya melawan Sevilla di Piala Super UEFA 2014 pada 12 Agustus 2014, memenangkan trofi pertamanya di Real Madrid. Dia adalah bagian dari trio lini tengah bersama James Rodriguez dan Luka Modric yang membawa Real Madrid meraih 22 kemenangan beruntun di akhir tahun. Pada bulan Desember, ia membantu tim memenangkan Piala Dunia antar Klub FIFA 2014, memimpin turnamen dalam Hal Asis. Dia masuk dalam Vifro World XI dan UEFA Team of the Year. Pada musim 2015, Ancelotti digantikan oleh Rafa Benitez. Di Komando Madrid, Benitez digantikan pada pertengahan musim oleh Zinedine Zidane, di mana Kroos terus menjadi pemain tengah kunci. Zidane mengatakan, Kami merekrut Tony karena kami ingin dia menandai sebuah era, dan menyebut Kroos sempurna untuk Madrid. Dia menjadi starter reguler ketika tim memenangkan Liga Champions 2015-2016, trofi Liga Champions keduanya. Kemenangan Los Blancos di San Siro berarti Kroos menjadi orang Jerman pertama yang mengangkat trofi Liga Champions dengan dua klub. Pada tahun 2016, ia menandatangani kontrak baru hingga 2022, dan pada akhir tahun ia sekali lagi dinominasikan ke Vifro World XI, dan UEFA Team of the Year. Dia menjadi starter reguler ketika Madrid memenangkan La Liga 2016-2017, dan kemudian mempertahankan gelar mereka di Liga Champions 2016-2017. Ia menjadi pemain Jerman pertama yang memenangi trofi sebanyak tiga kali. Pada akhir 2016-2017, Kroos adalah pemain yang paling banyak digunakan di bawah asuhan Zidane. Selama Liga Champions UEFA 2017-2018, ia membuat 12 penampilan ketika Madrid memenangkan gelar Liga Champions ketiga berturut-turut dan ketiga belas secara keseluruhan. Pada 22 Desember 2018, Kroos memenangkan rekor piala dunia antar klub FIFA ke-5 setelah timnya mengalahkan Al Ain FC dengan Merjin 4-1 di final. Pada 20 Mei 2019, ia memperpanjang kontraknya dengan klub hingga 2023. Pada tanggal 8 Agustus, musim Kroos berakhir ketika Manchester City menyingkirkan Madrid di babak 16 besar Liga Champions, agregat 4-2. Meskipun akhir musim mengecewakan, ini adalah musim paling produktif Kroos diputih, mencetak enam gol di semua kompetisi. Pada 10 April 2021, Kroos mencetak gol El Clasico pertamanya melawan Barcelona, yang tercipta dari tendangan bebas pada menit ke-28 di Stadion Di Stefano, yang terbukti menjadi penentu kemenangan dalam kemenangan penting Liga 2-1 untuk mengirim Los Blancos ke juara. Pada 11 Februari 2023, Kroos memecahkan rekornya sendiri dengan meraih gelar piala dunia antar klub FIFA ke-6nya, satu bersama Bayern Munich, dan lima bersama Real Madrid. Pada tanggal 6 Mei, ia bermain dalam kemenangan 2-1 atas Osasuna di final Copa del Rey untuk meraih trofi pertamanya di turnamen itu. Pada tanggal 21 Juni 2023, Kroos memperpanjang kontraknya dengan Real Madrid selama satu tahun lagi, membuatnya bertahan hingga Juni 2024. Sejauh ini, Tony Kroos masih menjadi pemain penting bagi Real Madrid. Ia merupakan pemain yang luar biasa, Kroos melakukan tugasnya di lini tengah dengan baik. Kroos memiliki ketenangan yang sangat luar biasa. Ia tahu apa yang harus dilakukan ketika tim sedang mengalami kesulitan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.